Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Pemirsa Syi'ar Malam Channel yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam kajian buku Benturan Peradaban. Atau kitab Hatmiyatu Sirail Hazarati. Jadi Benturan Peradaban. Kita bersyukur pada Allah SWT. Bahwa kita sentiasa dilimpahkan Allah SWT dengan demikian banyak kenikmatan. Dan tentu nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Yang dengan itu kita memiliki pegangan hidup yang jelas. Pandangan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas. Demikian juga dengan Islam kita memiliki pemahaman kebahagiaan yang jelas. Ya ini ketika Allah SWT ridho kepada kita semua. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Ada pertemuan kali ini. Kita masih melanjutkan sedikit ya. Kemarin itu belum selesai. Tentang politik yang kemudian nanti kita tambahkan dengan konflik militer. Mulai dari asirausiasi, pergolakan politik. Kemudian masuk ke berikutnya nanti ke bab asiraul askari. Pergolakan atau konflik militer. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Kalau kita bicara benturan peradaban ya. Apa yang terjadi di sekitar kita saat sekarang ini sebenarnya sudah sangat-sangat menunjukkan bahwa benturan peradaban itu benar-benar nyata gitu ya. Kita ambil contohnya dalam Piala Dunia saja ya. yang tahun ini diadakan di Qatar ya, satu negeri Islam. Tampak jelas di sana bagaimana Barat ya menjadikan ajang Piala Dunia ini sebagai sarana ya untuk menyerang ya ajaran-ajaran Islam di sisi lain juga mengkampanyekan ya ajaran-ajaran kapitalisme mereka ya. Sebagai contoh misalkan bagaimana mereka mempersoalkan larangan minuman keras misalkan di stadion ya. Meskipun di tempat-tempat tertentu sebenarnya disediakan ya tempat-tempat untuk minum-minum bir ya. Tapi menurut mereka itu kurang banyak gitu ya. Demikian juga mereka mempersoalkan kenapa pakaian itu harus diatur ya. Tidak boleh vulgar ya. Biasanya kan kalau di negara-negara lain itu biasanya pakaian-pakaian sporter-sporter terutama sporter-sporter wanitanya itu vulgar ya. Tapi di Qatar itu dilarang. Itu mereka serang ya bagian dari mereka katakan belenggu terhadap kebebasan berpakaian gitu. Termasuk kalau kita lihat serangan mereka terhadap larangan menggunakan atau memakai simbol-simbol LGBT ya. Ini juga mereka protes. Bahkan beberapa negara Eropa itu melakukan tekanan terhadap FIFA ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian peraturan itu diperlonggar ya. Yang tadinya benar-benar ketat ya. Dilarang memakai simbol-simbol LGBT ya. Tapi kemudian dibolehkan gitu ya. Demikian juga pemisahan ya. Pemisahan tempat masuk antara laki-laki dan perempuan ini pun mereka persoalkan ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam Piala Dunia itu sudah mencerminkan adanya pertarungan antara Islam dan nilai-nilai Barat ya. Walaupun sebenarnya Qatar ya tidak bisa dikatakan mencerminkan sepenuhnya ya nilai-nilai Islam sebagai negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam ya. Maksudnya baru sebegitu saja mereka sudah protes gitu ya. Mereka sudah mempersoalkan ya. Dan sekaligus itu sebenarnya menunjukkan kemunafikan mereka ya. Satu sisi mereka mempersoalkan kenapa pakaian yang menggunakan simbol LGBT itu dilarang. Tapi di negara-negara Barat wanita-wanita muslimah dilarang berpakaian muslimah. Itu kan menunjukkan kemunafikan mereka ya. Mereka juga mempersoalkan pelanggaran HAM yang mereka tuduh dilakukan oleh Qatar ya. Karena perlakuan terhadap pekerja yang dianggap tidak layak ya. Tapi satu sisi negara-negara Barat juga melakukan pelanggaran HAM yang nyata gitu. Yang luar biasa termasuk dukungan mereka terhadap Yahudi ya. Jadi kalau kita lihat piala dunia di Qatar saja itu menunjukkan ya adanya pertarungan ya. Pertarungan peradaban itu. Jadi mereka menggunakan kesempatan itu untuk menyerang ajaran-ajaran Islam. Walaupun Qatar sesungguhnya tidak sepenuhnya mencerminkan pemerintahan Islam ya. Bahkan Qatar ya sebenarnya bagian dari organ-organ negara kapitalis ya. Kita perlu catat ya Qatar ya bergabung dengan IMF, bergabung dengan World Bank. Di Qatar juga berdiri pangkalan militer Amerika yang sangat besar ya. Yang itu digunakan sebagai komando operasi di beberapa wilayah-wilayah untuk menyerang beberapa wilayah negeri-negeri Islam. Jadi Qatar sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan cerminan sebuah negara Islam ya. Tapi itu pun, maksudnya itu pun mereka persoalkan ya. Berikutnya juga kalau kita lihat, KUHP ya ketika pembuatan revisi KUHP ya, itu juga tampak bagaimana Barat itu melakukan serangan ya. Dan ini kan menunjukkan sebenarnya bahwa perang peradaban itu ada. Bagaimana wakil PBB menyerang KUHP terutama terkait dengan pasal pezinahan ya, dan kumpul kebo. Demikian juga Amerika dan Australia gitu. Mereka mempersoalkan pasal yang terkait dengan zina dan kumpul kebo. Padahal kalau kita lihat pasal-pasal itu sebenarnya jauh dari syariat Islam ya. Misalkan terkait dengan kumpul kebo itu atau zina itu baru kemudian menjadi kejahatan ya. Kalau ada yang mengadukan ya, ada delik aduan. Yang mengadukan itu siapa? Keluarga terdekatnya, suaminya, istrinya, atau orang tuanya, anaknya. Jadi keluarga terdekat. Baru itu kemudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Ini jelas sesungguhnya tidak mencerminkan hukum Islam ya. Karena kalau kita bicara tentang pida, sanksi di dalam Islam, pradigmanya itu yang disebut dengan kejahatan itu atau al-jaro'im atau jarimah ya. Yang disebut dengan jarimah itu atau kejahatan itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang disebut dengan kejahatan di dalam Islam itu. Yang disebut dengan jarimah ya. Maka kalau kita lihat dengan pradigmah ini, apa yang disebut kejahatan dalam Islam itu sangat jelas ya. Bahwa al-jarimah itu mukhalafatun nizamishra'i. Jadi yang disebut dengan al-jarimah itu adalah mukhalafatun nizamishra'i. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau zina itu haram, maka itu kejahatan. Kempul kebuah itu haram, maka itu adalah kejahatan. Mencuri itu haram, maka itu adalah kejahatan. Jadi kalau kita lihat bicara kejahatan itu, tarkul fardih, yang meninggalkan kewajiban, atau irtikabul haram, atau melakukan yang haram. Itu merupakan kejahatan. Kalau dalam Islam itu jelas. Tapi kalau kita lihat dalam KUHP ini kan sebenarnya tidak jauh beda dengan KUHP sebelumnya yang dibuat oleh kolonial. Kenapa kita katakan tidak jauh beda? Karena pradigmanya itu tetap sama. Itu pradigma yang berhukum pada hukum hawa nafsu manusia. Ini kan pradigma KUHP sebelumnya di masa kolonial termasuk yang sekarang. Maka kalau kita lihat begitu banyak aturan-aturan di dalamnya yang bertentangan sesungguhnya dengan syariat Islam. Termasuk perkara zina dan kumpul kebuah itu. Yang itu hanya bisa diproses hukum kalau ada aduan. Ini kan berarti memberikan kemungkinan, memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk merajalailahnya, meluasnya yang namanya perzinahan. Karena sangat mungkin suami istri berzinah, suaminya tidak masalah, istrinya juga tidak masalah. Itu sangat mungkin. Atau sangat mungkin karena cara berpikir orang tuanya yang liberal, ada anaknya kumpul kebuah, mereka tidak mempersoalkan. Padahal itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Jadi kalau kita lihat dalam pembuatan KUHP ini saja, itu jelas terjadi apa yang disebut dengan perang peradaban itu. Bagaimana PBB mengkritik, bagaimana Australia mengkritik, bagaimana Amerika mengkritik. Terutama terkait dengan pasal kezinahan ini. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya, yang disebut dengan perang peradaban itu, itu sebenarnya nyata di depan mata. Suatu kenisayaan. Sebagaimana dalam kitab ini disebutkan, hadmiyatu sirail hadarati. Jadi kenisayaan atau kepastian dari perang peradaban ini. Itu sebagai pengantar sedikit. Kemudian kita akan masuk ke mereview sedikit tentang pertarungan politik. Yang kemarin itu agak ada kendala kemarin itu. Singkat saja bahwa adanya pertarungan politik itu bisa dilihat dari beberapa bentuk. Pertama, upaya Barat, dan itu berhasil meruntukkan khilafah Islamia pada tahun 1924. Ini sebenarnya peradaban yang nyata. Mereka mengetahui bahwa khilafah itu adalah kekuatan umat Islam. Institusi politik yang menyatukan umat Islam. Maka tidak heran mereka berupaya keras untuk kemudian menghancurkan khilafah Islamia ini. Bahkan menghalangi setiap upaya kembali penegakan khilafah Islamia ini di negeri-negeri Islam. Kemudian yang kedua, mereka juga mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Ini tidak lain untuk menanamkan duri dalam daging di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga entitas penjajah Yahudi ini kemudian terus-menerus menimbulkan konflik di Timur Tengah, dan itu kemudian menjadi legitimasi bagi negara-negara Barat untuk masuk ke wilayah Timur Tengah. Kemudian juga pendirian entitas penjajah Yahudi ini untuk mengalihkan persoalan kaum muslimin, mengalihkan musuh utama kaum muslimin, seolah-olah musuh utama kaum muslimin itu adalah entitas penjajah Yahudi ini. Padahal yang kita harus jadikan musuh utama itu di samping tentu entitas penjajah Yahudi ini adalah Inggris yang mendirikannya, atau Amerika dan negara-negara Eropa, termasuk Inggris tentunya, yang kemudian memperkuat entitas penjajah Yahudi ini dan menjaganya sebagai harga mati bagi mereka. Kemudian bagaimana Barat kemudian memecah belah negeri-negeri Islam dengan menanamkan virus atau racun pemahaman nasionalisme yang sempit, yang itu kemudian memecah belah negeri-negeri Islam atas dasar kesukuan, atas dasar kabilah, atas dasar kebangsaan, menjadi negara-negara yang kecil. Ini sebenarnya bagian dari pertarungan politik itu. Kemudian yang keempat, mereka memaksakan sistem politik Barat di negeri-negeri Islam. Mereka di satu sisi memberikan kemerdekaan atau membiarkan kemerdekaan di negeri-negeri Islam ataupun terpaksa untuk mengakui kemerdekaan di negeri-negeri Islam. Tapi mereka sesungguhnya tidak sepenuhnya ingin negeri-negeri Islam merdeka dari Barat. Karena itu apa yang mereka lakukan dengan dua hal. Pertama, menanamkan agen-agen mereka di negeri-negeri Islam. Yang kedua, memaksakan sistem pemerintahan Barat di tengah-tengah umat Islam sehingga penjajahan masih bisa terus berlangsung. Keberikutnya, yang kelima, bentuk pertarungan politik, itu adalah memerangi gerakan-gerakan Islam yang serius untuk memperjuangkan khilafah Islam. Sebagaimana yang mereka lakukan di timur tengah, misalkan, upaya membendung tegaknya khilafah itu menjadi kepentingan. Kepentingan salah satu dari tiga kepentingan utama negara-negara Barat di timur tengah. Di samping menjaga suplai minyak dan energi, yang kedua adalah mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, yang ketiga itu adalah menghalangi munculnya gerakan-gerakan politik yang ingin kembali menyatukan umat Islam di bawah naungan khilafah. Jadi ini bagian dari pertarungan politik. Maka tidak heran kalau hampir semua penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam yang itu merupakan agen-agen penjajah, yaitu kemudian bertindak refresif, bertindak keras terhadap umat Islam. Sebenarnya merupakan ancaman bagi negara khilafah Roshidah. Kebanyakan perlawanan ini dilakukan melalui agen-agen mereka, jarang serah langsung. Ini yang pernah dikatakan oleh Martin Indik, pejabat gedung putih. Dia mengatakan tantangan yang paling besar yang dihadapi Amerika di belahan dunia bagian timur adalah membantu negara-negara sahabat untuk menghalangi ekstrimisme. Ini bahasa diplomasi. Pertama, siapa yang mereka sebut negara sahabat? Itu artinya negara yang mereka kendalikan, yang mereka kontrol. Itulah yang tunduk kepada mereka. Itulah yang disebut dengan negara sahabat. Dan apa yang mereka sebut dengan ekstrimisme itu adalah upaya untuk penegakan Islam, penegakan syariat Islam, penegakan khilafah Islam. Itulah yang mereka sebut sebagai ekstrimisme. Ini bahasa diplomasi mereka. Bagaimana pola hubungan Amerika dengan agen-agennya? Ini penting kita ingatkan kembali. Bila mereka tidak bisa menghalangi gerakan tersebut, mereka akan memberikan tekanan yang keras dan jahat lewat tangan agen-agen mereka dari kalangan moderat progresif. Hampir di seluruh negeri-negeri Islam, kelompok-kelompok yang memperjuangkan syariat Islam itu akan mendapatkan tekanan dari kelompok ataupun dari rezim atau negara yang mengusung isu-isu moderat. Yang di mana pengusung isu-isu moderat ini menjadikan kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan syariah, memperjuangkan khilafah Islam. Itu sebagai musuh utama mereka. Jadi ini sebenarnya merupakan bagian dari rancangan barat untuk memerangi upaya umat Islam untuk menegakkan kembali khilafah. Ini yang dinyatakan oleh Nixon dalam bukunya The Favorable Opportunity. Dia mengatakan keterkaitan para politisi di berbagai negara muslim dengan Islam tidak lebih dari sekedar keterkaitan mereka dengan cita-cita, tradisi, dan norma Islam. Kemudian dia katakan kalangan progresif adalah kelompok yang kegiatannya nyata dan berusaha sekuat tenaga menghubungkan kaum muslimin dengan dunia politik dan ekonomi yang beradab. Ini juga bahasa propaganda mereka. Apa yang mereka maksud dengan dunia politik dan ekonomi yang beradab itu adalah dunia barat. Ini kan sama dengan penjajahan kolonialisme dulu yang menganggap kedatangan mereka untuk menjajah itu sebagai upaya untuk memperadabkan dunia lain selain barat. Jadi ketika mereka mengatakan tugas kalangan progresif ini adalah menghubungkan kaum muslimin dengan dunia politik dan ekonomi yang beradab. Artinya apa? harus kita baca, menghubungkan itu artinya negeri-negeri Islam tunduk kepada sistem politik barat, sistem kapitalisme global barat, sistem politik global barat. Mereka tunduk. Karena dengan cara itu mereka bisa menghubungkan kaum muslimin. Dia katakan juga bahwa kelompok progresif ini dicirikan dengan fleksibilitasnya. Jadi berbeda dengan kelompok Islam yang mereka tuding garis keras. Jadi ini garis fleksibel. Artinya apa? Tidak memiliki pegangan yang teguh pada agamanya. Mereka bisa ke kiri, bisa ke kanan. Trakmatis. Bahkan disebutkan oleh Nixon mereka menganggap barat itu tidak kafir. Tapi mereka menyebutnya sebagai kaum ahlul kitab. Beberapa negara mereka tunjukkan seperti Turki dan Pakistan. Dan ditegaskan oleh Nixon kita harus membantu kelompok progresif di dunia Islam ini. Bahkan dia katakan kunci kebijakan Amerika itu terletak dalam kerjasama strategis dengan kelompok progresif ini. Jadi kalau di negeri-negeri Islam banyak kegiatan-kegiatan moderasi beragama misalkan pluralisme, dialog antarumat beragama yang sifatnya lokal ataupun skala global. Ini memang bagian dari program yang sistematis untuk mengopohkan penjajahan barat di negeri-negeri Islam. Dan siapa yang mereka gunakan adalah pihak-pihak yang oleh barat disebut kelompok moderat progresif yang tadi sudah disebutkan. Nah, menarik yang disebutkan juga oleh Nixon. Jadi kalau kita membaca bagaimana kebijakan barat itu bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan tokoh politiknya dalam pernyataan mereka atau dalam buku-buku mereka. Itu paling tidak kita bisa memberikan gambaran, mendapatkan gambaran maksudnya tentang bagaimana pola-pola penjajahan mereka. Dan salah satu yang dikatakan oleh Nixon itu adalah hubungan antara Amerika dengan negara sahabat itu tidak boleh sampai pada tingkat perwalian. Guardianship. Artinya jangan seperti negara yang model perwalian di mana negara barat itu menjadi negara yang memproteksi mereka, yang melindungi mereka. dikatakan tidak seperti itu. Dan kita tidak boleh memperlakukan para penguasa di negara progresif itu sebagai koresponden antara kita dengan rakyat mereka. Namun kita harus memperlakukan mereka sebagai mitra yang sejajar. Tanda kutip ya, ini seolah-olah mitra yang sejajar. Jadi sehingga kelihatan penguasa-penguasa negeri Islam itu sepertinya berubawa, sepertinya independen, sepertinya punya punya bisa memiliki kekuatan perlawanan terhadap barat, maka mereka diposisikan dengan mitra yang sejajar. Mereka duduk bersama di forum-forum internasional, seolah-olah mitra yang sejajar. Padahal hubungan antara negara barat dan negeri-negeri selain barat itu sebenarnya hubungan penjajahan, bukan mitra yang sejajar. Tapi supaya kemudian penguasa-penguasa yang menjadi boneka ini dianggap berubawa, dia seolah-olah memiliki kekuatan politik yang berpengaruh, memiliki citra internasional, maka didudukkanlah boneka-boneka ini dalam forum-forum internasional seolah-olah mitra yang sejajar. Disebutkan juga Lennoxen sebab cara yang paling cepat untuk mengubur mereka itu adalah dengan memperlakukan mereka sebagai corong propaganda barat. Ini catatannya. Yang berikutnya, yang ke-enam strategi politik atau pergolakan politik itu adalah mendirikan PBB dengan Dewan Keamanannya untuk memberikan legitimasi kepada barat dalam kejahatan mereka terhadap negeri-negeri Islam ketika mereka melakukan intervensi. Mereka akan mengatasnamakan PBB. Namun demikian, bila itu tidak bisa dilakukan, maka negara-negara barat seperti Amerika tidak tidak masalah untuk kemudian melakukan tindakan sepihak yang disebut dengan tindakan unilateral tanpa kemudian melibatkan PBB atau kemudian diserang dulu baru kemudian mencari legitimasi PBB. Tidak menunggu legitimasi PBB dulu tapi serang dulu baru kemudian mencari legitimasi PBB. inilah yang seperti yang dikatakan oleh George W. Bush ketika dalam ketika WTC itu diserang mereka kemudian mengatakan bahwa ini adalah saatnya perang salib melawan terorisme bahkan mereka membagi dunia pilihannya itu memilih Amerika atau memilih teroris ada pidato mereka pidato George W. Bush yang terkenal itu either you are with us or you are with teroris kamu ikut kami atau kamu ikut teroris jadi tidak tidak boleh mengatakan kami tidak ikut Amerika tapi juga tidak ikut teroris pilihannya itu dua kamu ikut Amerika atau kamu ikut teroris nah ini upaya barat demikian juga Amerika menduduki tempat-tempat yang dikehendakinya dan menyerang apa saja yang dia inginkan mereka ingin Irak karena kekayaan alam minyaknya luar biasa mereka serang mereka ingin Syria mereka serang mereka ingin menguasai Afghanistan Afghanistan mereka serang mereka diduki jadi mereka memperlakukan negeri-negeri Islam itu dengan seenaknya baru untuk membenarkan tindakan mereka mereka kemudian mencari legitimasi legitimasi termasuk dalam hal ini adalah PBB jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh politik Amerika ini nah ketujuh pembentukan jadi pembentukan petualang politik dan tiran agar para rezim di negeri-negeri Islam ini membentuk partai-partai politik dan kemudian partai-partai politik ini didesain untuk bermain dalam sistem politik barat dengan cara itu kemudian partai-partai politik ini bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan barat baik itu lokal ataupun internasional dengan keberadaan partai politik ini juga seolah-olah seolah-olah negeri-negeri Islam itu adalah negeri-negeri yang demokratis yang kemudian mendapatkan dukungan dari barat padahal yang terjadi sebenarnya hampir di semua negeri Islam itu demokrasinya itu adalah demokrasi yang semua karena yang mengendalikan mereka sebenarnya yang mengendalikan bangsa itu sebenarnya bukan rakyat tapi kekuatan pemilik pemilik modal dan ini sebenarnya bukan hanya khas di negeri-negeri Islam praktik demokrasi yang seperti itu juga terjadi di barat tentu dalam bentuk yang berbeda jadi pembentukan sistem politik di negeri-negeri Islam itu bagian yang sejalan dengan kepentingan barat itu bagian dari cara barat dalam apa yang kita sebut sebagai As-Siro'usiasi atau perang politik kemudian kita masuk ke konflik militer dalam buku ini juga dikatakan bahwa konflik militer atau kalau di sini diistilahkan sebagai As-Siro'ul As-Kari jadi konflik militer atau pertarungan militer ini ini juga sebuah kenisayaan khususnya dalam antara peradaban Islam dengan peradaban barat nanti kita akan tunjukkan itu di samping itu nanti ada poin di mana dibahas juga dalam buku ini adanya pihak yang menyangkal kewajiban perang ofensif jadi mereka ingin menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya negara agama yang damai tidak mewajibkan perang perang juga kalau dalam pandangan yang mereka ingin bangun itu perang untuk defensif tidak ada perang yang sifatnya ofensif nanti akan dibahas dalam pertemuan berikutnya lalu nanti akan kita lihat apakah Islam itu adalah agama teror untuk yang pertama ini kita masuk dulu bentuk penjajahan militer atau pergolakan pertarungan militer itu seperti apa penjajahan yang dilakukan oleh barat di negeri-negeri Islam itu seperti apa dan kalau kita lihat penjajahan di negeri-negeri Islam itu baik dilakukan oleh barat ataupun pihak-pihak lain itu sesuatu yang nyata ini dulu yang penting jadi jangan seolah-olah negeri-negeri Islam itu adalah negeri-negeri yang benar-benar merdeka banyak fakta yang bisa kita lihat bagaimana negeri-negeri Islam itu secara militer itu diduduki oleh barat misalkan Australia itu pernah menduduki timur-timur walaupun kemudian setelah berhasil memisahkan timur-timur dari Indonesia kemudian mereka menarik diri secara langsung berada di timur-timur tapi tetap saja timur-timur dalam kendali mereka kemudian China menduduki wilayah Turkistan Timur yang disebut dengan Xinjiang ini adalah jelas negeri Islam Turkistan timur yang oleh China diberi nama Xinjiang artinya daerah baru daerah jajahan baru Rusia itu menduduki wilayah-wilayah negeri Islam seperti Kaukasus Crimea Khazan dan tempat-tempat lainnya ini tentu juga merupakan bentuk penjajahan yang nyata India menduduki Delhi Kashmir dan seluruh wilayah India Utara demikian juga Amerika Amerika menguasai seluruh kawasan Teluk mereka masuk ke Irak mereka masuk ke konflik Libya mereka masuk ke konflik Syria termasuk Yemen itu bisa disebut pengaruh Amerika pengaruh jahat Amerika itu menguasai seluruh kawasan Teluk tidak hanya itu Amerika juga memperluas pengaruh politiknya di sepanjang Asia Tengah mulai dari Uzbekistan untuk kemudian berupaya menggeser pengaruh Soviet atau Rusia setelah Soviet runtuh digantikan oleh Rusia mereka berupaya menggeser pengaruh Rusia di kawasan Asia Tengah ini demikian juga mereka mendirikan pangkalan-pangkalan militer di negeri-negeri Islam seperti di Turki di Qatar di Kuwait di Iraq tentu saja di sini terdapat pangkalan-pangkalan militer Amerika Amerika juga berebut pengaruh dengan Perancis maupun Inggris di Afrika sementara Inggris itu masih mempunyai pengaruh-pengaruh sisa di Asia dan Afrika serta pangkalan militer di Teluk dan Gibraltar Perancis masih mempunyai pengaruh di sejumlah negara Afrika yang penduduknya Muslim Serbia Rusia Yunani Romania dan Bulgaria juga menguasai wilayah Komuslimin itu sebenarnya wilayah-wilayah yang mereka duduki sekarang ini sesungguhnya itu merupakan wilayah Komuslimin Spanyol itu menguasai Andalusia Sabta dan Malila demikian juga Italia menduduki Sicilia yang ini sesungguhnya merupakan negeri Islam jadi penjajahan itu masih tampak nyata Filipina kalau kita lihat menduduki tanah Komuslimin di sana ada umat Islam yang disebut dengan kaum Moro di Filipina Selatan kemudian Birma juga mengusir kaum Muslimin yang disebut dengan Muslim Rohingya dari Tarakan Tarakan ini adalah negerinya kaum Muslimin bahkan sebelum ada negara Birma merdeka kaum Muslimin sudah berada di Tarakan ini dan kemudian mereka diusir dari sana diperangi dibunuh perumahan tempat-tempat tinggal mereka dibakar akhirnya banyak pengungsi banyak Muslim Rohingya yang menjadi pengungsi kemudian Israel menduduki tanah Palestina yang merupakan bagian dari negeri Sam ini adalah bentuk penjajahan yang nyata beberapa yang belum tercover dalam buku ini ini perkembangan terbaru yang terkini sekarang ini penjajahan itu masih terus berjalan Amerika menduduki Irak menyerang Syria Rusia membudu umat Islam di Cetsina dan Syria perang proksi Inggris dan Amerika di Yaman pendudukan Amerika di Afganistan yang terus menimbulkan masalah meskipun Amerika keluar Amerika dan Eropa menyulut konflik di Libya Amerika mengendalikan Sudan dan memisah Sudan Utara dan Selatan ini semua adalah bentuk-bentuk apa namanya yang disebut dengan Asira'ul Asghari nah inilah yang kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah S.A.W. tentang bagaimana kondisi kaum muslimin dalam kondisi yang menyedihkan akan datang kata Rasulullah suatu masa nanti kamu akan diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang merebut melahap hidangan para sahabat bertanya apakah karena saat itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah ya Rasulullah menjawab tidak bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tapi seperti buih pada air lautan gitu ya air bah Allah akan mengambil dari dada musuh-musuh kamu rasa takut kepadamu dan Allah akan menimpakan penyakit al-wahan ketika ditanya apa itu penyakit al-wahan yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati jadi Rasulullah juga memberikan gambaran sudah sejak sudah lama sejak masa Rasulullah Rasulullah memberikan gambaran dimana nanti ada saat ada masanya dimana kaum muslimin itu diserang dirampas dijajah dirampok seolah-olah seperti orang yang saling memanggil untuk menyantap hidangan dalam hadis itu disebutkan yushikul umamu antada'a alaikum jadi mereka itu menyerang kaum muslimin mereka itu menyerang kaum muslimin sambil memanggil memanggil teman-teman mereka memanggil sahib-sahib mereka untuk kemudian menyerang kaum muslimin sebagaimana orang saling memanggil untuk menyantap hidangan kamatada'al akalatu ila qus'atihah seperti itu gambaran kondisi kaum muslimin yang tampaknya mirip dengan kondisi saat sekarang ini dalam penjelasan beberapa ulama disebutkan antada'a alaikum itu maksudnya mereka itu saling memanggil saling memanggil untuk memerangi kalian antada'a alaikum jadi saling saling memanggil untuk memerangi kalian menghancurkan kekuatan kalian dan merampas negeri dan harta yang kalian memiliki mirip dengan tadi itu orang-orang yang sekelompok orang yang makan bersama al-akalatu kemudian mereka itu apa namanya saling memanggil untuk makan tanpa ada penghalang tanpa ada pesaing tenang dalam satu barisan mereka mengambil apa yang ada di tangan kalian kelelahan atau doror yang mereka derita atau masalah yang menghalangi mereka sampai sampai seperti itu gambaran kaum muslimin yang digambarkan oleh Rasulullah nampaknya itu terjadi pada negeri-negeri Islam saat sekarang ini kemudian Rasulullah menyebutkan apa yang menjadi penyebab itu semua terjadi rasa takut rasa takut dari musuh-musuh kaum muslimin itu diambil kenapa musuh-musuh kaum muslimin itu musuh-musuh Islam itu rasa takutnya diambil karena umat Islam sudah lagi tidak berpegang teguh pada kekuatannya kekuatan yang menimbulkan rasa takut pada musuh-musuh Islam apa kekuatan kaum muslimin itu akidahnya umat Islam tidak lagi berpegang teguh pada akidah Islam apa yang menjadi kekuatan kaum muslimin itu yang membuat musuh-musuh Islam itu jadi takut syariahnya aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupannya yang membuat manusia itu bisa diurus dengan benar dan apa yang membuat musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu hilang rasa takutnya ya karena tidak ada lagi persatuan di tengah umat Islam terutama setelah keruntuhan khilafah Islam umat Islam kemudian dipecah belah menjadi negara-negara kecil yang lemah dan tak berdaya jadi musuh-musuh Islam itu tidak ada lagi rasa takutnya kepada kaum muslimin jadi apapun mereka lakukan terhadap kaum muslimin ya mereka tidak takut lagi kan sebagaimana orang melihat satu rumah yang tidak ada lagi penjaganya di sana ya mereka perlakukan apapun pada rumah itu rumahnya dirampok ya hartanya diambil ya diduduki atau orang-orang yang ada di sana dibunuh ya karena gak ada lagi yang menjaga tidak ada lagi yang membuat rumah itu menjadi berwibawa ya inilah yang terjadi pada kaum muslimin sekarang ya karena diambil rasa takut dari musuh-musuh kaum muslimin itu nah di samping itu Allah menimpakan penyakit al-wahan ya apa itu penyakit al-wahan ya itu cinta dunia dan takut mati jadi perubahan orientasi hidup ya orientasi hidup kaum muslimin sebagian besar saat sekarang ini adalah dunia ya mereka takut kehilangan dunia ya mereka takut kehilangan materi ya ini yang kemudian menimbulkan penyakit al-wahan itu kalau orang sudah takut kehilangan dunia maka ya takut kehilangan harta takut kehilangan nyawa maka mereka itu akan menjadi orang yang pengecut ya kenapa pengecut ya dia takut hartanya hilang atau hartanya tidak bertambah atau hartanya terganggu ya maka dia siap melakukan apapun ya untuk dan diperlakukan apapun oleh musuh-musuhnya ya akan muncul apa yang disebut dengan apa sifat pengkhianat ya muncul pula karakter karakter menjual negeri-negeri Islam kepada musuh-musuh Islam ya karena apa karena mereka itu takut kehilangan harta takut kehilangan kekuasaan ya dan takut mati ya nah berikutnya sebelum kita diskusi kita dalam buku ini juga dikutipkan beberapa pandangan-pandangan politisi-politisi Barat mantan-mantan politisi atau mantan presiden mereka ya mantan menteri luar negeri mereka ya terkait dengan perang ya ini untuk memberikan gambaran ya kepada kita bagaimana sebenarnya Barat memandang perang itu ya jadi kalau kemudian seolah-olah umat Islam yang terus diserang kalau berbicara tentang jihad pisabilillah ya seolah-olah hanya umat Islam yang menyuruhkan perang ya walaupun dalam Islam itu ada aturan-aturan tertentu yang terkait dengan perang ini dan sementara seolah-olah Barat itu adalah negara yang pengusung perdamaian ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan mereka ya jelas menunjukkan bahwa mereka itu sesungguhnya juga adalah negara-negara yang mengadopsi perang ya dalam kebijakan politik luar negerinya ya tentu perang secara barbar ya dengan menghalalkan segala cara ya meskipun mereka mengatakan perdamaian hak asasi manusia ya tapi mereka ya sesungguhnya adalah pihak yang menyuruhkan perang itu sebagai suatu pilihan bagi mereka ya jadi bukan hanya Islam ya walaupun nanti perangnya berbeda ya ini perlu kita pahami supaya tidak tidak muncul anggapan seolah-olah hanya Islam yang menyuruhkan perang itu ya ini suatu hal yang keliru ya dalam Islam memang ada perang ya nanti kita jelaskan ya dalam Islam ada perang tapi kemudian mengatakan seolah-olah Barat tidak menyuruhkan perang ya itu suatu kekeliruan ya apalagi kalau kita lihat dalam realitanya ya ya tindakan itu kan lebih kuat daripada kata-kata ya bagaimana mereka dalam tindakan mereka itu ya menjajah Irak menjajah Afganistan ya memerangi kaum muslimin di sana membunuhi kaum muslimin di sana mendukung penjajah Yahudi ya itu sebenarnya sudah lebih dari kata-kata ya tindakan mereka itu lebih dari kata-kata tapi dari kata-kata mereka juga ya dari pernyataan-pernyataan mereka kita bisa mendapatkan gambaran ya misalkan apa yang disebut dengan Nixon ya dalam bukunya Victory Without War ya kemenangan tanpa perang jadi disebutkan di buku ini dikutipkan ya kejayaan yang sesungguhnya itu tidak diperoleh dengan menghindari konflik ya tapi dengan peperangan yang hebat demi prinsip kepentingan dan sahabat kita nah kita harus menurutnya kita harus membuang angan-angan bagaimana seharusnya dunia ini berjalan bangsa Amerika cenderung mempunyai keyakinan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak wajar maka bahwa rakyat setiap bangsa pada dasarnya mirip sedangkan perbedaannya hanya disebabkan karena kesalahpahaman jadi sangat jelas mengatakan disini disebutkan kejayaan itu tidak diperoleh dengan menghindari konflik jadi konflik ini sesuatu yang iscaya masalahnya kita berpihak pada apa ini berpihak pada kebenaran atau berpihak pada kebatilan itu saja mereka juga menganggap ya ini masih pernyataan Nixon ini ya bahwa perdamaian abadi dan menyeluruh merupakan suatu tujuan yang bisa dicapai nah kemudian dia bantah ya sejarah membuktikan pandangan itu keliru jadi yang disebut dengan dunia yang damai itu tanpa perang itu sebenarnya pandangan yang keliru kenapa? karena menurut Nixon masing-masing negara itu berbeda satu dengan yang lain dalam aspek yang fundamental konvensi politik pengalaman sejarah motivasi ideologinya nah padahal inilah aspek-aspek yang bisa melahirkan konflik ya adanya kepentingan yang saling berbenturan dan fakta yang kita pahami bersama telah memicu perselisian dan akhirnya peperangan ya karena masing-masing negara ini berbeda ya dari segi aspek fundamental ya konvensi politik ya pengalaman sejarah ideologinya berbeda maka jangan kita bayangkan ya terjadi perdamaian tanpa dunia ini damai ya tanpa ada perang sama sekali ya itu kalau dulu itu ada lagunya John Lennon itu ya imagine itu hanya menghayal saja itu imagine dia membayangkan dunia tanpa agama dia membayangkan dunia tanpa perang ya jadi itu hanya khayalan John Lennon saja jadi perdamaian yang menyeluruh yakni terciptanya dunia yang tanpa konflik konflik ya hanya merupakan angan-angan ini penting kita perhatikan ya demikian juga mengetahui bahwa setiap negara itu memiliki persepsi yang paling penting yang itu akan mereka pertahankan hidup dan mati mereka akan berupaya mengerahkan segenap kemampuan mereka ya kalau itu terkait dengan kepentingan vital mereka dan apa yang disebut dengan kepentingan vital itu adalah kepentingan yang apabila sesuatu itu hilang ya itu akan mengancam keamanan Amerika itu berarti kepentingan vital ya misalkan ketika demokrasi itu tidak tidak lagi diterapkan oleh negara-negara di dunia itu mengancam keamanan Amerika ketika misalkan dunia mata uangnya itu tidak lagi berdasarkan dolar ya tapi berdasarkan emas dan perak misalkan mata uang yang berbasiskan emas dan perak itu berarti mengancam keamanan Amerika yang kenapa karena membuat kepentingan apa kepentingan Amerika itu akan hilang ya termasuk kepentingan vital Amerika itu disebutkan oleh Nixon itu adalah keberadaan kemerdekaan negara-negara Eropa Barat Jepang Kanada Meksiko dan negara-negara teluk ini merupakan masalah vital bagi keamanan Amerika ya dengan karena dengan keberadaan negara-negara itu ya Amerika masih bisa mengendalikan wilayah-wilayah tersebut ya kemudian juga merupakan kepentingan vital bagi Amerika ya untuk mencegah negara-negara berkembang mempunyai senjata nuklir ya maka Amerika itu sangat peduli sangat hirau kalau ada satu negara yang mengembangkan nuklirnya ya seperti bagaimana perlakuan mereka terhadap Iran ya bagaimana perlakuan mereka terhadap Pakistan ya karena mereka tidak ingin ada negara berkembang yang mempunyai senjata nuklir karena itu berarti mengancam kepentingan vital Amerika ya dimana kalau kalau negara itu memiliki nuklir ya itu akan mengancam keamanan Amerika ya nah dalam kondisi seperti itu Amerika tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencegah setiap hal yang mengancam kepentingannya nah termasuk disebutkan oleh Nixon untuk melindungi pemerintahan demokratis yang terancam seperti Israel dan Korea Selatan kita siap menggunakan kekuatan militer bila diperlukan jadi sebenarnya penggunaan perang ini suatu hal yang lumrah gitu ya jadi jangan hanya kemudian seolah-olah hanya Islam yang menyuruhkan perang ya pada prakteknya Barat juga ya berpikir tentang perang bahkan itu penting bagi mereka bukan hanya berpikir tapi mereka juga telah melakukannya ya dengan memerangi banyak negara di dunia ini untuk kepentingan Amerika Jimmy Carter Presiden Amerika ketika dia mengirim nota yang berjudul State of Union kepada Kongres Amerika disebutkan di sana posisi kita sangat jelas setiap upaya dari kekuatan luar yang menguasai kawasan teluk akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan Amerika agresi seperti ini akan disingkirkan dengan segala cara termasuk cara-cara militer ya jadi Amerika jangan kita bayangkan adalah negara yang mengedepankan perdamaian ya kalau sudah mereka menganggap itu akan mengancam kepentingan mereka ya apalagi kepentingan vital ya itu akan mereka lakukan walaupun termasuk dengan menggunakan cara militer demikian juga mantan menurut Amerika Henry Kissinger sekarang itu usianya 90 tahun ya ini tokoh kawakan Amerika yang pendapat-pendapatnya itu masih dirujuk hingga saat sekarang ini dia menulis ya cara militer tidak dirahukan lagi merupakan pilihan yang menyakitkan dan sulit ya hal itu akan memicu terjadinya demonstrasi di berbagai negeri muslim dan menyebabkan timbulnya gelombang baru terorisme namun dia sebutkan kesulitan itu harus dibandingkan dengan bahaya yang timbul akibat konflik yang lebih sulit di masa yang akan datang bila tanda-tanda kelemahan Amerika akan menyebabkan ambruknya pemerintahan moderat di kawasan itu meningkatkan ketika politik dan meruntuhkan segala sistem yang ada jadi Amerika itu sangat takut ya negara-negara yang dia sebut sebagai pemerintahan moderat negara-negara moderat dan itu harus kita baca negara-negara yang tunduk kepada Amerika itu ambruk karena itu akan mengancam kepentingan Amerika jadi banyak banyak ya kalau kita lihat termasuk mantan sekretaris jenderal NATO itu pernah mengatakan setelah perang dingin ya sekutu telah memposisikan Islam sebagai pengganti Uni Soviet sebagai musuh itu pernyataan dari sekjen NATO pada saat itu Samuel Huntington juga mengatakan hal yang sama kecil kemungkinan konfrontasi militer antara Barat dan Islam yang berlangsung sejak berabad-abad lalunya akan berkurang bahkan sebaliknya mungkin sekali konflik ini akan semakin dahsyat dan keras jadi itu beberapa catatan tentang kenisayaan asiro'ul askari kenisayaan tentang pertarungan militer atau konflik militer atau penjajahan secara militer di negeri-negeri Islam demikian pengantar diskusi kita silahkan mungkin ada yang bertanya nih hostnya tadi siapa ada yang bertanya boleh nanti boleh nanti melalui kolom chatnya atau langsung kalau memang ada yang tertindal atau ada yang ditanyakan berkaitan berapa hal yang kurang dihasil terima kasih kembali para ini dapat banyak hal terkait dengan perang keradaban bahwa sekarang kita mungkin tidak perang menggunakan sejata tapi ini perang lebih berbahaya dari perang dan kemudian ini ada pertanyaan saya boleh berkata bagaimana menghasili pendudukan negara di atas negara muslim hal di antara negara tersebut sudah berupaya melakukan perlawanan baik untuk menjawab pertanyaan itu kita tentu harus mengetahui apa sebenarnya pilar-pilar penjajahan di negeri-negeri islam yang membuat penjajahan itu kokoh dan terus berlanjut kalau kita lihat pada prinsipnya pilarnya itu ada dua pertama adalah pilar sistem bagaimana kemudian barat mencangkokkan sistem ideologi kapitalisme mereka di negeri-negeri islam ideologi kapitalisme politiknya liberal demokrasi hak asasi manusia pluralisme ekonominya ekonomi yang liberal di dalamnya ada privatisasi di dalamnya ada pasar pasar bebas kemudian membangun sistem politik yang sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan jadi sistem dengan sistem kapitalisme ini mereka bisa tetap mengendalikan negeri-negeri islam meskipun kapitalisme itu memberikan jalan bagi mereka untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri islam berdasarkan sistem kapitalisme kita tahu tidak diberikan kesempatan luas bagi siapapun termasuk pribadi termasuk individu perusahaan-perusahaan asing untuk kemudian mengeksploitasi kekayaan alam negeri islam meskipun itu sesungguhnya kalau dalam sistem konsepsi ekonomi islam merupakan kepemilikan umum atau seperti barang tambang misalkan dengan dengan sistem kapitalisme ekonomi yang liberal dibuatlah undang-undang untuk kemudian memberikan jalan barat untuk menguasai tambang-tambang negeri-negeri islam yang mereka keruk untuk kepentingan mereka demikian juga negeri-negeri islam dipaksa untuk mengadopsi sistem mata uang yang berdasarkan dolar sehingga dengan sistem uang yang berdasarkan dolar ini ekonomi negeri-negeri islam itu sangat rawan goncangan karena sangat tergantung kepada naik turunnya dolar ini contoh demikian juga bagaimana mereka mereka yasa agen-agen mereka itu lewat sistem politik yang sifatnya demokratis di mana dalam sistem politik itu disaratkan semuanya itu harus asasnya sekuler tidak boleh kemudian ada aspirasi yang menggang asas sekuler ini jadi dari sistem itu akan sangat mempengaruhi penjajahan kokoh dan tegak karena itu meskipun penjajahan sudah berakhir penjajahan formal itu sudah berakhir tapi selama sistem di negeri islam itu masih sistem kapitalis maka sesungguhnya lewat itulah penjajahan itu bisa berjalan yang kedua itu melalui agen-agen mereka agen-agen mereka jadi barat disamping mempersiapkan negeri-negeri islam dengan sistem politik yang sejalan dengan barat mereka juga mempersiapkan agen-agen mereka siapa yang menjadi politisi siapa yang menjadi ekonom siapa yang kemudian menjadi menteri semuanya itu diurus dan disiapkan oleh barat karena itu kalau tadi ditanya bagaimana menghentikan penjajahan ini berarti dua itu yang harus kita dua pilar ini yang kemudian harus kita rubuhkan berarti harus ada pergantian sistem sistem kapitalisme menjadi sistem islam itu mutlak sehingga jalan penjajahan itu tidak ada lagi karena kapitalisme itu kan jalan penjajahan yang kedua para penguasa-penguasa yang merupakan boneka-boneka barat yang agen-agen barat yang mereka itu lebih rela mencari keridoan dari tuan-tuan mereka daripada memperhatikan rakyat mereka sendiri bahkan mereka tidak segan untuk membunuh rakyat mereka sendiri ini tidak layak untuk diangkat tidak layak untuk tetap menjadi pemimpin disitulah kenapa kemudian perjuangan penegakan khilafah alamin haji nubwah ini menjadi sangat penting untuk menghentikan penjajahan barat itu karena dengan tegaknya khilafah islam itu dua pilar itu akan berubah sistemnya berubah rezim yang berkuasa juga berubah yaitu rezim yang tunduk kepada kepentingan-kepentingan barat saya kira itu kalau kita ingin menghentikan penjajahan di negeri islam dua pilar itu yang kemudian harus diruntuhkan demikian Alhamdulillah saya sudah jelaskan bagian lebar terkait dengan pilar-pilar pengokoh ini bukan pilar-pilar pengokoh naksi tapi pilar-pilar pengokoh penjajahan Masya Allah jadi setidaknya kalau kita lihat dari perteman-perteman yang lalu banyak sekali menjelaskan terkait dengan model penjajahan dari sisi politik apa yang mereka lakukan mulai dari menaruh orang-orangnya yang itu dikaitkan sebagai pemimpin atau mungkin tokoh-tokoh intelektual yang difasilitasi dengan beasiswa masuk ke kurikulum dan lain sebagainya banyak hal yang mungkin menjadi bagian dari pilar-pilar pengokoh penjajahan yang diantaranya tadi ada melalui sistem karya kemudian yang kedua menunjukkan antek-anteknya di negeri tersebut kepada para peserta yang lain yang tertinggal juga boleh untuk mengirimkan pertanyaannya dan boleh langsung menghidupkan mikrofonnya untuk yang akurat untuk yang Nisa boleh menghidupkan mikrofon saja tanpa menghidupkan kamera untuk yang laki-laki untuk yang bapak-bapaknya boleh menghidupkan kameranya kedengaran suara di sini dengar-dengar jelas jelaskan kalau ada yang mau bertanya langsung hidupkan mikrofonnya juga boleh silahkan waktu kita masih masih ada mumpung Ustadz masih siap untuk menjawab pertanyaan kalau nggak ada berarti jelas Alhamdulillah kalau nggak ada jelas atau mungkin nggak masuk sama sekali Insya Allah masuk sudah jelas Alhamdulillah kalau memang nggak ada Ustadz mungkin kasih statement dulu Ustadz ya ada satu tulisan dari Syekh Taqidin Anabahani Rahimahullah yang itu menjadi perkara yang penting bahkan bisa disebut inti sari inti sari dari penyebab berbagai krisis di tengah-tengah umat Islam itu dalam kitabnya Nida'uhar apa yang dikatakan oleh Syekh Taqidin Anabahani Rahimahullah beliau menyatakan bahwa innal umat islamiyata mengkubatun bibala ayini jadi umat Islam itu pada saat sekarang ini mengalami tragedi dengan dua bala dengan dua ujian apa ujian itu ahaduhumah ahaduhumah anna hukamaha umala'u lil-kufarin lil-kufaril mustamirina yang pertama itu bahwa penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam itu menjadi boneka-boneka penjajah kafir itu yang tadi kita sebutkan problem rezim yang kedua itu adalah anna hattuhkamu bi ghairi ma'anzal Allah negeri-negeri Islam itu sebagian besar dihukumi dengan hukum-hukum selain hukum Allah ay tuhkamu binizami kufrin yakni dihukumi dengan hukum kufur tadi kita bicara problem system jadi sejalan dengan apa yang tadi kita jelaskan inilah yang menjadi pangkal persoalan di negeri-negeri Islam selama dua pangkal persoalan ini tidak diselesaikan maka negeri-negeri Islam akan menjadi wilayah-wilayah yang menjadi objek jarahan barat dalam perang peradaban mereka kira-kira begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi mudah-mudahan ini selamat menikmati